Intro Selanjutnya Raperda PDAM Bandar Masih akhirnya disepakati menjadi perseroda setelah melalui pembahasan lumayan panjang namun masih menyisakan masalah soal jabatan direksi dan komisaris Panitia khusus Pansus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Raperda tentang perubahan status perusahaan daerah air minum PDAM Bandar Masih Kota Banjarmasin menjadi perusahaan perseruan daerah perseroda sudah di ujung kesepakatan sekitar 90% derap Raperda itu sudah disepakati bersama pada pembahasan lanjutan yang digelar beberapa waktu lalu di gedung DPRD Banjarmasin ini seperti disampaikan Ketua Pansus Raperda H.M. Paisal mengumpulkan anggota kemudian melakukan pembahasan ya oleh-oleh dikatakan secara struktur sudah 90% lebih hanya ada beberapa pasal yang perlu didiskusikan dengan pemerintah kota khususnya terkait ketentuan peralihan jadi ketentuan peralihan itu menyangkut pekerjaan secara teknis oleh kawan-kawan di PDAM kemudian juga terkait direksi dan ini yang harus dikonsultasikan dengan pemerintah kota melalui tim pembina BUMD di pemerintah kota anggota DPRD kota Banjarmasin ini juga mengungkapkan hanya ada beberapa pasal lagi yang perlu didiskusikan dengan pemerintah kota khususnya masalah peralihan direksi dan komisaris jika PDAM sudah ditetapkan sebagai perseroda masalah ini pun akan dikonsultasikan dahulu dengan tim pembina BUMD pemerintah kota Banjarmasin baru nantinya keputusan pemerintah kota sebagai pemegang saham tertinggi di PDAM tersebut dibahas lagi di Dewan atau pada pembahasan pansus Raperda tersebut Murtasya, Banjar TV